Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpecaya. Oh ya sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Permintaan Suhendri Zoni sebelum meninggal dunia pada Iris Bella, sudah tahu keberadaan Amar Zoni. Meninggalnya ayah Amar Zoni kini mengisahkan luka yang mendalam bagi keluarga. Termasuk Iris Bella yang masih menjadi menantu juga berduka atas kepergian sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, ayah dari Amar Zoni meninggal dunia pada Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024. Jenazah kemudian dimakamkan pada Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 di TPU, tempat pemakaman umum, Kalimulyai, Jawa Barat. Iris Bella juga diketahui turut hadir dalam prosesi pemakaman ayah mertuanya. Ibel, panggilan akrab Iris bahkan ikut dalam rombongan mobil jenazah dari rumah duka. Selain itu, dirinya juga terlihat tak banyak bicara. Minta didoain aja, ucap Ibel singkat. Sementara melansir dari tribun seleb, Iris Bella mengungkapkan banyak kenangan hingga permintaan terakhir dari mendiang mertuanya. Dirinya menyebut permintaan terakhir mendiang Suhendri Zoni adalah minta untuk didoakan. Permintaan terakhir, minta didoain, ujar Ibel. Ia pun membenarkan banyaknya kenangan dirinya bersama mendiang mertuanya. Banyak ya, kenangan bersama ayah Amar Zoni, jelasnya. Tak lupa ia pun terkesan dengan kebaikan almarhum mertuanya semasa hidup. Baik banget, Masya Allah, ujarnya, lebih lanjut. Sosok Suhendri Zoni memang tengah berjuang menghadapi penyakit kanker hati yang dideritanya. Kabar duka masih menyelimuti keluarga Amar Zoni usai sang ayah, Suhendri Zoni meninggal dunia. Terlebih pada saat-saat terakhir Suhendri Zoni, sang anak Amar Zoni tak berada di sisinya lantaran masih di penjara. Selain itu, beredar kabar bahwa mendiang sang ayah belum mengetahui fakta mengenai Amar Zoni yang kembali masuk bui. Namun hal tersebut ditepis oleh sang adik, Aditya Zoni. Dilansir dari tribun seleb, Aditya Zoni mengungkapkan fakta bahwa mendiang ayahnya telah mengetahui kondisi Amar yang di penjara. Sudah tahu, harusnya sudah tahu ya, ujar Aditya Zoni. Diungkapkannya saat itu mendiang ayahnya telah diberitahu meskipun sudah tidak merespons. Soalnya, kan bapak nggak respons. Kita sudah kasih tahu, paparnya. Lebih lanjut, Aditya Zoni juga membeberkan bahwa sang kakak sempat melakukan video call dengan sang ayah. Ia sempat video call, ujar Aditya. Terus ya begitulah, lihat bapak, itu sih. Tambahnya, diketahui pada saat pemakaman sang ayah, Amar Zoni tetap melantunkan azan melalui telepon. Sementara sang adik, Aditya Zoni ikut turun ke liang lahat mengantarkan ayahnya ke peristirahatan terakhir. Terima kasih telah menonton!